Di tengah musim pancaroba atau peralian musim kemarau dan musim hujan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti berolahraga secara teratur 30 menit setiap hari, mengatur pola makan, mengkonsumsi vitamin, hingga disiplin protokol kesehatan. Pasalnya saat pancaroba rentan terjadi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang memiliki gejala mirip dengan COVID-19. Untuk memastikan apakah ISPA atau COVID-19 bisa memuas padainya melalui pemeriksaan kesehatan atau screening jika memiliki gejala batuk, pilek, dan demam. Waca juga ya, jadi hujan panas itu berarti memang kita musim pancaroba dan ini berpotensi memang banyaknya penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan atas yang gejalanya mirip sekali dengan COVID-19. Ya, jadi tetapi sebagai bentuk kewaspadaan, semua kita perlu screening jika ada gejala batuk, pilek, demam. Kemudian untuk mencegahnya, ya kita hidup sehat. Hidup sehat, mengatur pola makan. Kemudian, ya olahraga juga kan tidak harus di bawah matahari ya, di dalam rumah juga bisa kita berolahraga 30 menit sehari. Kemudian minum vitamin, dan yang terpenting prokes maskernya. Kondisi cuaca di Balikpapan dalam beberapa hari terakhir, mendung, suhu dingin, dan hujan. Januari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur